Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan gue Asep di channel refocus dan kali ini gue akan merekep alur cerita film berjudul Drop yoi soal tawuran sekolah lagi dan film ini menceritakan tentang seorang pria yang lemah tapi ia ingin menjadi gangster di sekolah barunya oke jangan lupa sebat kopainya cuy kita gas film ini diawali dengan seorang murid yang bernama Hiroshi yang sedang ngobrol bersama cewek dan ia memutuskan untuk pindah sekolah dengan tujuan ingin menjadi seorang gangster karena ia tidak ingin diremehkan lagi dan akan dibully setelah itu ia merubah penampilannya dengan dugul cat merah dan karena rese pada saat di sekolah barunya ia dipanggil oleh manko untuk ikut dengannya ke lapangan awalnya Hiroshi menganggap itu hal biasa namun Hiroshi mulai curiga ketika ia melihat seorang pria yang bernama Tatsuya sedang menghajar preman dari sekolah lain dan ternyata benar Hiroshi diajak duel oleh Tatsuya awalnya Hiroshi menolak namun karena paksaan ia pun harus menyanggupinya karena Hiroshi yang tidak mempunyai bakat baku antam tentu saja ia harus bonyok namun ia terus bangkit dan hampir saja dibunuh oleh Tatsuya yang mulai kesal hingga akhirnya Hiroshi pun tumbang disini Tatsuya merasa respect dengan ketangguhan Hiroshi lalu ia pun mengajaknya untuk makan ramen bersama sekaligus mengajak bergabung dengan gengnya ketika asik mengobrol tidak lama kemudian datanglah wanita yang bernama Miyuki karena melihat Hiroshi yang penuh luka Miyuki pun langsung mengobatinya disinilah Hiroshi mulai baper dan mulai menyukai Miyuki tapi ternyata ia adalah pacar Tatsuya teman barunya setelah kejadian itu Hiroshi pun menceritakan semua kepada teman sekolahnya dulu yang dimana ia menceritakan bahwa ia kini sudah menjadi seorang gangster dan ia juga menceritakan tentang teman-teman barunya yang pertama ada Lupin yang suka mencuri dan ia sangat pro player dalam bidang itu tapi sayangnya ia tidak suka baku hantam lalu ada Wanko yang suka ngegegel apapun yang terlihat ketika baku hantam lalu ada Moriki yang cukup populer di sekolahnya setelah ia mengalahkan guru yang tidak disukai semua murid sedangkan yang terakhir ada Tatsuya yang dimana ia adalah orang yang terkuat di gengnya itu sekaligus ketuanya tidak lama kemudian Hiroshi pun dijemput oleh Tatsuya ketika sampai di depan rumah mereka berdua melihat Sumida orang yang dihajar Tatsuya di scene awal ia membawa pasukan gengnya untuk balas dendam kepada Tatsuya disini Hiroshi mencegah Tatsuya untuk baku hantam karena mereka yang membawa senjata namun tiba-tiba keluarlah pria Yakuza yang ternyata itu adalah ayahnya Tatsuya lalu ia menyuruh mereka untuk pergi dan tidak berisik di depan rumahnya melihat hal itu tanpa banyak bacot Tatsuya langsung menyerang mereka hanya menggunakan besi mini dan terjadilah baku hantam disana termasuk Hiroshi yang menyusul juga dengan menggunakan helm untuk menghajar mereka dan ternyata ayah Tatsuya juga ikut menghajar mereka lalu ia memarahi Tatsuya karena berkelahi di depan rumahnya dan terjadi adu bacot sambil menendang musuh yang sudah tepar tidak lama kemudian polisi datang dan menghentikan baku hantam itu namun ternyata malah ayah Tatsuya yang dicurigai oleh polisi karena telah menyebabkan kerusuhan itu karena ia yang berpenampilan seperti Yakuza besokan harinya Hiroshi and the Gang berkumpul lagi di cafe disini Tatsuya mengatakan kalau ia yang akan mentraktir makan namun setelah selesai madang ternyata Tatsuya hanya harkos saja karena ia yang tidak membawa uang yang membuat mereka panik namun Tatsuya mencoba untuk memanggil Miyuki untuk membayar semua itu setelah mendengar nama Miyuki Hiroshi terlihat salting yang membuat mereka menyangka kalau Hiroshi menyukai Miyuki namun karena di hadapannya ada Tatsuya membuat Hiroshi membantah hal itu namun disini ternyata Tatsuya mengatakan kalau Hiroshi boleh pacaran dengan Miyuki karena ia yang sudah mempunyai pacar baru dan ingin putus dengan Miyuki setelah asik mengobrol tiba-tiba datanglah dua orang pria yang membawa tongkat bisbol mereka berdua bernama Akage dan Kotou yang dimana ternyata mereka adalah gangster sewaan Sumida karena Sumida yang masih dendam kepada Tatsuya dan terjadilah baku hantam disana karena Akage dan Kotou cukup kuat Tatsuya and the Gang pun kewalahan dan mengakibatkan kalah no debat setelah kejadian itu Hiroshi pun mengobati lukanya di rumah dan ia juga kena buli oleh saudaranya karena ia yang selalu kalah dalam baku hantam tidak lama kemudian Miyuki menelpon dan mengatakan bahwa ia akan datang ke rumah untuk menjenguknya dan tentu saja Hiroshi kegirangan bahkan ia juga mandi dan memakai parfum untuk menyambut kedatangan Miyuki setelah lama menunggu Miyuki pun datang dan menceritakan bahwa ia sudah tidak mempunyai hubungan lagi dengan Tatsuya setelah asiknya mengobrol tidak lama kemudian Tatsuya menelpon Hiroshi untuk segera datang ke base campnya ketika di base camp Tatsuya berencana untuk melakukan penyerangan balas dendam kepada Akage dan Kotou yang telah menghajar mereka namun sayangnya di antara mereka tidak ada yang mengetahui markasnya Akage dan Kotou sehingga membuat mereka kebingungan dan kukulin tengan tidak lama kemudian mereka bertemu dengan si genut Teru meski ternyata Teru adalah musuh Tatsuya tapi ia mencoba memberitahu markas Akage dan Kotou karena sekolahnya juga telah diserang oleh mereka berdua dan mereka juga mendapat informasi bahwa Akage dan Kotou adalah anggota geng motor yang cukup besar mereka juga berasal dari sekolah yang penuh berandalan mendengar hal itu Hiroshi terlihat ketakutan tapi apapun faktanya mereka tidak bisa mundur lalu Tatsuya menyuruh Hiroshi untuk meminta pinjaman mobil dari ayahnya dan mereka pun langsung cao disupiran oleh si Teru disini Lupin yang tidak suka baku hantam pun akan ikut berjuang setelah terlihat anggota Teru dan Akage mereka langsung masuk ke dalam mobil lalu sang kapten menyuruh Teru untuk menabrak mereka semua namun itu adalah kesalahan karena serentak mereka langsung dikepung setelah lolos dari kepungan Akage muncul dengan menghancurkan kaca mobil disusul oleh Kotou yang menendang mobil itu dan terjadilah baku hantam meski Tatsuya hampir memenangkan tawuran itu akhirnya mereka terhalang oleh suara sireno polisi yang membuat mereka langsung kabur setelah kejadian itu Hiroshi pergi ke rumah Miyuki untuk memberikan hadiah natal meski ia hanya memencet bel dan langsung kabur malam harinya Tatsuya and the gang nongkrong merayakan natal dengan hasil curian Lupin termasuk si Teru juga yang ikut nongkrong dan salah server ketika asik mengobrol tiba-tiba datanglah Akage dan Katou yang mengajak mereka untuk baku hantam lagi karena ia yang belum mengakui kekalahan yang ternyata mereka datang bersama si Sumida lagi Tatsuya pun memutuskan untuk baku hantam secara duel saja hingga akhirnya lawan duel mereka pun ditentukan yang dimana Tatsuya akan melawan Katou dan Teru akan melawan Sumida sedangkan yang terakhir Hiroshi akan menjadi lawannya Akage di awal Hiroshi menolak untuk menjadi lawan Akage yang terlihat sangat besar dan kuat namun karena diledek pecundang oleh teman-temannya ia pun langsung siap baku hantam setelah itu mereka pergi ke kuil yang dimana tempat itu akan dijadikan duel mereka lalu duel pertama diawali dengan Tatsuya melawan Katou meski pertarungan mereka cukup sengit tapi Tatsuya lah yang keluar jadi pemenangnya setelah itu pertarungan kedua antara Sumida melawan Teru dan hanya satu pukulan saja si Teru memenangkan duelnya dan yang terakhir Hiroshi yang masih membujuk temannya agar tidak duel karena hasilnya sudah dimenangkan oleh gengnya tapi pertarungan itu harus dilanjutkan yang membuat Hiroshi langsung tepar tapi Akage terus ingin menghajarnya tapi untungnya Moriki langsung menghentikan duel itu setelah kejadian itu dimanapun mereka bertemu selalu baku hantam dimana Tatsuya dan the gang yang mendatangi mereka atau sebaliknya namun ketika malam hari mereka kembali bertemu dan akan baku hantam kini Hiroshi mulai muak dengan tawuran mereka yang tiada henti lalu ia membujuk mereka untuk berdamai saja dan langsung mengajak mereka untuk merayakan perdamaiannya di rumahnya pada saat sampai di rumah ternyata Akage dengan wajah garangnya sangat sopan kepada yang lebih tua karena hal itu Tatsuya dan the gang langsung menertawainya keesokan harinya di taman Hiroshi menceritakan bahwa hari ini adalah hari kelulusan mereka lalu Hiroshi memutuskan untuk keluar dari gengnya karena ia ingin masuk ke kuliah Teru yang mendengar hal itu pun terlihat sangat sedih tidak lama kemudian datanglah Hide yang dimana Hide ini adalah pacar kakaknya Hiroshi kedatangannya Hide kesana ia menyuruh mereka untuk pergi ke acara perpisahan kelulusan mereka dimana itu adalah hari terakhir mereka bertemu dengan teman-temannya awalnya mereka menolak tapi akhirnya mereka pun langsung berangkat setelah sampai di sana mereka semua menangis setelah mengetahui itu adalah hari terakhir mereka bersama setelah acara itu beres Hiroshi pun memutuskan untuk menjemput Miyuki untuk pulang bersamanya karena Miyuki yang sudah tidak ada hubungan lagi dengan Tatsuya lalu ia membawa Miyuki ke tempat sepi yang dimana ia mengungkapkan perasaannya yang telah lama ia pendam namun disini Miyuki malah menolak cintanya karena ia yang terlihat masih mencintai Tatsuya keesokannya Hiroshi yang mulai masuk kuliah melihat Sumida musuh bebuyutannya ternyata masuk ke sekolah yang sama dan di hari pertamanya Sumida langsung ngajak tawuran dengan para murid yang terlihat seperti reman di sana lalu mereka pun langsung baku hantam di toilet Hiroshi yang berada di sana pun terpaksa ikut baku hantam setelah kejadian itu mereka pun langsung dipanggil oleh guru BK dan membuat mereka langsung di deo di hari pertamanya malam harinya Hiroshi menceritakan tentang ia yang langsung dikeluarkan karena baku hantam kepada Hide lalu Hide mengajaknya untuk bekerja saja sebagai kuli di luar kota awalnya Hiroshi menolaknya namun ketika mendengar gajinya yang besar ia pun langsung menerimanya di tempat lain Akagi dan Katao disiksa oleh bos gangsternya yang dimana mereka ingin tawuran dengan geng Tatsuya karena mereka sudah berteman Akagi pun tidak memberitahu markas Tatsuya sehingga ia harus disiksa hingga akhirnya bos besar menyuruh Katao untuk membawa Tatsuya ke hadapannya sedangkan Akagi masih disengkap sebagai Sandra setelah sampai Katao menceritakan semua yang terjadi kepada Tatsuya tanpa banyak pacot Tatsuya mengumpulkan semua pasukannya namun ternyata hari itu adalah hari pertama Hiroshi bekerja dan ia langsung memilih untuk menyelamatkan Akagi ketika akan berangkat ia dicegat oleh kakaknya karena Hide yang akan segera datang menjemputnya bekerja namun ia meminta maaf bahwa ia lebih memilih menolong temannya dan mengatakan kalau Hide hanyalah orang asing dan Hiroshi pun langsung pergi dari sana setelah itu Hide menenangkan amarah kakaknya Hiroshi dan karena perkataan Hiroshi ia akan langsung melamarnya setelah pulang muli sedangkan Hiroshi dan the gang mulai berangkat ke markas geng motor meskipun mereka hanya 8 orang tapi tidak membuat mereka ketakutan demi menyelamatkan temannya yaitu Akagi hingga akhirnya terjadilah baku hantam di sana di tempat lain Hide yang sedang muli tiba-tiba kecelakaan dan terjatuh dari atas gedung lalu ia pun dibawa ke rumah sakit sedangkan Hiroshi dan the gang kalah dalam tawuran itu karena jumlah musuh yang sangat banyak setelah pulang dari tawuran Hiroshi pergi ke rumah sakit setelah mendapat kabar tentang Hide disini dokter mengatakan bahwa luka Hide sangat parah sehingga ia harus koma dan tentu saja perkataan itu membuat kakaknya Hiroshi murung yang dimana Hide akan melamarnya begitu juga dengan Hiroshi yang menyesal dengan tindakan dan perkataannya kepada Hide karena disini juga terungkap fakta bahwa Hide selalu menemani Hiroshi dari kecil tidak lama kemudian datanglah suster yang mengabarkan bahwa Hide meninggal yang membuat Hiroshi dan kakaknya kembali mewek setelah semua kejadian yang dialami Hiroshi pun bertekad untuk menjadi orang baik dan memilih untuk bekerja di luar kota seperti janjinya kepada Hide sebelum berangkat ia berpamitan kepada teman-temannya yang dimana ia menceritakan niatnya yang ingin pergi ke luar kota dan keluar dari gengnya dan itu membuat mereka bersedih tapi Tatsuya yang mendengar hal itu langsung marah dan mengajak Hiroshi untuk duel di luar sekaligus menjadi pertarungan terakhir mereka di akhir film Hiroshi pun berangkat ke stasiun dan diantar oleh teman-temannya namun tidak dengan Tatsuya lalu Miyuki pun ternyata juga datang ke sana tetapi itu malah membuat Hiroshi kandas karena diketahui ia telah balikan dengan Tatsuya pada saat di kereta ia melihat ke jendela yang ternyata Tatsuya juga melihat kepergiannya dan film pun tamat ending yang sangat mengsedih maksudnya maksudnya